Intro Bawaslu Kebupaten Sukabumi menyelenggarakan kegiatan sosialisasi netralitas ASN pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi tahun 2020. Sosialisasi diselenggarakan di Grand Ines Samudrabich Hotel, Palabuang Ratu dengan menerapkan standar protokol kesehatan penjagaan COVID-19 selasa 22 September 2020. Dalam laporannya, anggota Bawaslu Kebupaten Sukabumi, Kordif Hukum Data dan Informasi, Deden Taufik, menyampaikan bahwa Bawaslu Kebupaten Sukabumi diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan pemilu, pencegahan pelanggaran, dan penindakan hukum. Sementara, Ketua Bawaslu Kebupaten Sukabumi, Teguh Haryanto, mengungkapkan bahwa dalam upaya antisipasi pelanggaran, Bawaslu mengadakan sosialisasi regulasi tentang netralitas ASN karena ASN memiliki kode etik untuk menjaga kondusivitas pilkada dengan cara netral. Di tempat yang sama, Kepala Bidang Kinerja, Disiplin, dan Penghargaan pada BKPSDM Kabupaten Sukabumi, Sugi Harto, yang mewakili unsur pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi, menyebutkan bahwa BKPSDM menyampaikan informasi kepada para ASN terkait surat keputusan bersama dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Kementerian Dalam Negeri, Bawaslu dan BKN terkait dengan pengawasan netralitas pada pilkada 2020. Dalam antisipasi, kita mengadakan sosialisasi tentang regulasi menyampaikan bahwa ASN itu harus menjaga kode etik ASN. Walaupun secara konstitusional, mereka memiliki hak pilih, tetapi dibatasi dengan kode etik. Di Undang-Undang 10 tahun 2016, Pasal 71, pertama di situ disebutkan Kejabat Negara, Kejabat Daerah, TNI, Polri, ASN, ataupun PNS, dan Kepala Desa, pertama Pasal 1 ya, yang sampai melakukan tindakan yang menguntungkan dan merugikan salah satu calon. Selanjutnya Pasal 2-nya itu tidak boleh ada rotasi, selanjutnya juga Pasal 3-nya itu tidak boleh memanfaatkan dana hibah Bansos untuk dimanfaatkan nantinya dimuati unsur politis ketika penyaluran. Pada Pasal selanjutnya, di Junto 188, apabila yang dimaksud di Keterangan Pasal 71 itu dilanggar, maka ada ancaman pidana. Kita juga memerintahkan pengawasan di tingkatan ad-hoc, tingkatan kecamatan, dan BKD, untuk melakukan pemetaan kerawanan di tingkatan pengawasan yang ada di titik lokus yang mereka lakukan pengawasan. Ya, kegiatan hari ini kami dari BKPSD, Kas Undangan Bawak, saya pribadi mewakili Pak Bimbiran Pak Kaban, dimintakan oleh Mawaslu menyampaikan informasi sekaitan dengan Keterangan Pas PNS. Padahal informasi yang kami sampaikan adalah sesuai dengan keputusan bersama dari dua kementerian, yaitu Menteri Pendaya Berapa Pertegaraan, Menteri Jalan Negeri, kemudian KASN, Bawaslu, dan BPN. Hari ini memang sudah disampaikan kepada kami keputusan bersama tersebut sejak tanggal 10 September. Jadi hari ini kami berkesempatan menyampaikan informasi tersebut kepada khususnya ASN terkait dengan pengawasan netralitas dalam penjalanan Pertikada tahun 2020 ini. Demikian informasi disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi dari Palabuara Tukabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kami TV melaporkan.